Kill 1, Flicker, kena Brody Mau top up all game dan legal dari muntun termurah dan cepat, aman dan terpercaya? Bisa langsung aja guys, kunjungi link bio Instagram Lapak Huda atau website lapakhuda.com Jadi kalian bisa langsung klik link yang ada di IG menuju ke website-nya lapakhuda.com Nah ini adalah game yang ada di Lapak Huda, lengkap banget Pilih game yang ingin kalian top up, contoh Mobile Legends Lalu isi untuk top up ID-nya dengan cara isi ID server dan ID game Pilih nominal diamond yang ingin kalian top up di Lapak Huda Baru pilih metode pembayaran yang lumayan lengkap di Lapak Huda Lalu langsung tinggal beli dan konfirmasi via nomor WA atau email Jadi guys, buruan langsung aja guys, cek dan top up di website lapakuda.com Halo semua sama tang di Cerega Pemain dan kali ini kita bakal bahas guys untuk gameplaynya Min Sitar Pas banget guys, gue lagi solo rank, eh dapet Min Sitar di rank Jadi langsung aja kita gas bahas Min Sitar Jadi guys, kelemahan Min Sitar ini adalah spell, sprint dan purify Atau digi dan skill 2-nya bisa kayak gini Tapi kalau kita pencet sekali lagi, itu bakal kecancel dan skill 2-nya bakalan cooldown Jadi saran gue, pake skill 2-nya kayak gini, skill 2-nya dipencet sekali aja Tapi basic attack-nya dimainin Dan dia cuma bisa satu arah garis lurus yang pertama kali kalian keluarin skill 2-nya Jadi kalau skill 2-nya kalian arahin lurus ke depannya Sampai kelar skill 2-nya, itu arahnya bakal sama seperti ini Kalian cuma bisa geser pake movement wheel Entah itu kiri, kanan, depan, belakang Dan kita bisa combo skill 1 kayak gini dengan flicker sebenarnya Tapi nih, bahayanya badang ya Dia tuh bisa kayak tadi, kita tarik, bukannya kita yang bisa ngekill dia Kita malah dibikin sama dia samsa tinju gitu loh Ini gue darah sekarat banget Tapi gue masih harus maksa clear minion cepet Minimal kita dapet minion wave ini Oke, fokus, kita potong dulu minion-nya Harusnya sih ini gue berhasil sih dapetin last minion XP Ayo loh, kita recall dulu Please, jangan ada yang muncul, kaget gue Tolong ya Mati dia Mati please, nice Untunglah si turret-nya ada gitu loh, kena ke dia Jadi guys, kalau main misitar, dia bisa di combo sama flicker ya Jadi, dan build-nya itu mainnya pake attack speed, semi tank Dan pas kita skill 1 gini, kita bisa combo sama ulti dan skill 2 Tuh, gak enaknya kalau kita ketemu musuh yang pake sprint Ya, dia tinggal jalan aja udah kabur gitu Kalau flicker kan mungkin dia gak bisa pake tuh spell ya Tapi karena dia pinter pakenya yang sprint Jadinya bisa kabur dan kita bisa combo kayak tadi ya Seke satu flicker Nih, gak enaknya lawan badang gitu loh Kita tarik bukan kita yang bagus, dapet moment Malah dia ninja balik Jadi ini yang mungkin bikin ribet kalau kita lawan badang Jadi tinggal tunggu moment aja dulu Kumpulin itemnya Item burst-nya, terutama item attack speed Karena pas kita bikin build-nya attack speed Itu kita pas skill 2 begini Nah, attack speed-nya juga dapet efek Untuk skill 2-nya Plus basic attack-nya Jadi pas kita aktifin skill 2 Kan kita pencet basic attack tuh Nah, itu bakal nge-trigger efek attack speed-nya juga Pas kita basic attack di skill 2 Dan gue kena imobilize ajela dong Gila itu Jadi, itu manfaatnya kita main build attack speed Jadi pas kita skill 2 tuh liat Skill 2 basic attack kita kenceng banget Attack speed-nya ngaruh di skill 2 Jadi makanya kenapa dia item intinya adalah Ya, attack speed Dan pas kita skill 2 dan kita basic attack Atau kita skill 1 Itu bakal nge-trigger pasif yang ada muncul di kepala atas musuhnya Itu akan nge-trigger efek stun Pada saat stack-nya penuh Jadi kan ada muncul stack pasif di atas kepala musuh Nah, itu kalau itu penuh Pret Nah, itu bakalan bikin musuh kena stun Jadi itu bisa ke-trigger juga dengan cara Ya, skill 2 basic attack-nya di-spam Dan ke-trigger dengan cara kita bikin item attack speed Ini gue nunggu disini dulu Siapa tau ada yang lewat Tarikan maut 1, 3, 2 Basic attack terus Basic attack terus Ya ampun, gue kena stun sama Luoy Tolong, ini satu hit lagi ajelanya Aih, dia sprint dong Sprint dia, guys Skill 1 Aduh, gak nyampe Aduh, ada Luoy pula Lagi disitu Gue gak tau, cuy Kalau gak ada Luoy sih Harusnya itu ajelnya udah aman sama kita Gue kena stun berapa kali tadi sama dia Jadi diem terus di tempat Gue kan maunya major ya Oke, jadi Kelemahannya Min Sitar adalah digi Yang kedua adalah spell sprint Dan yang ketiga ialah spell purify Jadi ya digi itu kan ultinya ya Habis itu sama aja dengan purify Plus ya dengan spell sprint Jadi solusinya adalah kita mainnya burst Mainnya damage-nya instant gitu Contoh kan, ini kan kita gak dapet nih Si Luoynya, kita langsung aja burst Pake ulti plus skill 2 base attack tuh Karena pas kita aktifin ulti kayak gini Itu bisa nge-trigger pasifnya juga Pasif yang ada di atas kepala hero musuh Yang harusnya kita mungkin perlu skill 2 base attack kayak gini Sambil kita base attack terus tuh Kena stun Itu juga dapet darah tambahan ya guys Buat Min Sitar Jadi buat yang mungkin bingung Min Sitar nih sebenernya main itemnya item apa Nah mungkin itu bisa dipilihan Untuk kalian Sebagai opsional kalian pake Contoh item attack speed yang gue pake Di video kali ini Corrosion, DHS Dan nanti kita bikin malefic roar Kalau mau bikin golden stuff juga gak masalah Tapi entah kenapa kalau di game ini gue gak bakalan bikin Jadi gue paling bikinnya itu Corrosion, DHS, malefic roar Dan paling nanti item defense nya thunder belt Kemudian kita lanjut Nice Dengan item semacam Athena shield Mungkin buat defense yang kedua Untuk nahan magic damage Jadi ini thunder belt udah jadi Jadi pas kita abis skill 2 Kita basic attack Itu bisa nge-trigger efek thunder belt Ya walaupun efek pasifnya itu gak bakal segede Kalau kita mainnya item defense semua Atau item darah semua Wah gila itu seke satu flicker Dapet momen Nice Anjelanya kena Cidok itu ah brody Jangan Kamu jangan tengil Dijadiin tapir Dijadiin tapir Sorry teman-teman Aku akan kembali mengurusi lane aku Karena ini lane atasnya harus kita dorong berapa wave ini guys Karena kalau gue gak bantu ya Ini kita bakal hancur leburu banget guys Makanya kenapa gue bantu Gue join war Dengan ya kita sampe Maksa lane kita kita tinggalin Agar nanti teman kita ini gak terlalu kebantai Pas mau masuk ke late game Karena pas kita gak bantu Itu wah jauh banget udah skornya tadi guys Jadi kita karena udah terlalu cukup ngebantunya Harus kalian lakuin sih hal ini Karena takutnya kalian stay di lane doang mainnya brawl gitu loh Tapi ini game 5-5 ya guys Harus diingat juga Ini game adalah saling ngebantu satu sama lain Perlu team fight Perlu moment war Dan yang penting kalian kalau sudah cukup Kalian sudah rasa oke Ini udah saatnya kita harus ngurus lane Kita urus lane langsung Kita harus dorong berapa wave Agar nantinya pas kita bantuin sekali lagi Itu turret kita udah keurus Jadi emang harus kita tinggalin nih Karena momennya tadi itu kita lagi perlu Momen bantu nih Kita skill 1 ulti skill 2 Basic attack terus Terus dapet brodynya nice Ini juga nih Ini tengil nih Ini si bocil sprint Keceg banget larinya Kan jadinya bisa dapet momen kita ngebaliin keadaan gitu kan Harusnya tadi itu momennya kita mungkin Masih keliatan berat sebelah Karena musuh yang unggul jauh di early game tadi Tapi pas momen mid game kita join war Bantuin terus temen kita dapetin brody Dapetin kill ke arah badang tadi pun terakhir di tengah Lanjut lagi kita kill lagi di lane atas Itu langsung kayak ngebantu banget Ekonomi tim kita langsung Nih keliatan banget Momennya langsung snowballnya ke arah kita Yang harusnya mungkin snowballnya tadi di tim musuh Tapi tiba-tiba berubah snowballnya ke tim kita Ini musuhnya dalam turret cuy Ada anjj lah sih kabur ke bawah nih Kesini dia nih Ini gue dorong aja lane tengah ya Kita gak usah urus anjj lagi Sebiarkan itu link yang urus ya Kita maunya ngurus yang ini nih Ini mau coba-coba nahan lord kita ke kombo gak sih Skill 1 Flicker kena brody Mamam nih brody ya Gue tuh emang perlu join guys Dari tadi ya Karena gue tadi di early game tuh gue nahan terus turret Tiba-tiba pas gue liat lah temen gue malah ke bantai Pas gue join langsung bener perekonomiannya Jadi harus kalian pikirin baik-baik ya guys Kalian harus pikirin juga kayak Oke gue harus pilih 2 Turret atau bantu tim Tapi kalo kalian bantu tim tapi turretnya Sampai betul-betul gak keurus banget Jangan juga Jadi kalo bisa diseimbangin Dan kalo kalian sudah rasa cukup nih Kita timnya kita bantu Kita langsung balik urus lane kita Jadi nih liat Turret atas udah jebol juga tuh Jadi selesai semua sudah tugas kita Turret kita urus Tapi bantu war juga kita urus Dapet pula Nah ini gue langsung ulti Nice Udah hajar aja udah Tinggal Tinggal momen aja nih Tinggal momen push base Come back langsung tim kita cuy Jadi guys kurang lebih kegegitu cuy Untuk gameplaynya Mishitar yang terbaru Pas banget gue lagi dapet Mishitar di rank pula Solo rank pula Dapetnya first pick Jadinya langsung kita ambil deh Niro Jangan lupa guys Untuk di like Di share Comment Dan di subscribe Channel Kepermain Dan see you guys On the next video Bapak ya semuanya Sampai lanjut Tiis